Halo Pak Mirsyak, kali ini Bang Tumus berfagi sudah ada di ruangan Direktur Dutpek Aryan Masyarakat Labuan sudah tidak asing lagi, tepatnya di Karabokong Nama saya Pak Yudhomi, dulu adalah sejarahnya adalah dari Bang Jabar, Pandenglar Karena bekerja di perbankan itu adalah sudah 33 tahun Sudah bosan, dalam perbankan, nah dari Pandenglang kemudian baru tahun 2000 saya meninggalkan Pandenglang Meninggalkan Pandenglang yaitu ada di kantor pusat yang menjadikannya adalah Bang Jabar Sariqara Pak bicara perbankan, makanya ini tertarik sekali, Bapak sudah pernah di bang yang lain Bapak yang memiliki kemampuan, mungkin berharap memiliki kemampuan maju seperti bang-bang lain Nah, mungkin langsung saya ada ke poin yang misalkan tanyakan, demi kemajuan labuan Pandengkan pada umumnya Pak, tetap melalui perbankan gitu kan Ya, yang kira Pak, untuk pasar sendiri, target untuk para nasabahnya itu sebenarnya kalangan mana saja sih Pak? Ya, karena bang bu sendiri ini belum tahu Pak Jadi, sebenarnya BPR ini adalah merupakan cikal bakalnya perbankan di daerah BPR ini akan maju apabila semua karyawannya adalah fokus kepada pekerjaan masing-masingnya sesuai dengan standar operasional Nah, tujuan daripada memakai perbankan yang sebenarnya kalau perbankan itu adalah untuk usaha-usaha menengah ke atas Nah, BPR ini adalah bagaimana untuk menandangnya untuk menengah UMKM Tujuan UMKM bisa maju apabila kita selalu memasakannya adalah khusus untuk yang retail Nah, yang retail ini penguang-kuangnya saya kira banyak, cuma belum tergantung oleh BPR Salah satunya pengalaman saya pada waktu di lembaga keuangan salingan Ini kita adalah, melakukannya adalah kepada pengusaha-pengusaha UMKM Ibu-ibu yang butuh cuma sejuta, dua juta, sampai dengan lima juta Ya, intinya daripada ada istilah bank collector Nah, untuk menanggung itu kan sebenarnya target utama dari BPR Untuk menanggung lagi, usaha-usaha seperti itu Jadi, jangan sampai nasabah atau misalnya masyarakat itu kena Karena, tapi pengampatan bank commission ini, ya khususnya warga ya Kami juga pelakuan KM Pak Masih tanda-tanda ini, ah bang, apa situ lho kan Agar Warga, terus ya, anggap lah buahnya adalah Ya, kita jangan bicara ini, karena memang ada yang dilakuannya Upaya apa saja nih Pak, oleh Bapak yang dilakukan Karena selama ini masih kurang, Pak publikasinya sudah Betul, betul Apa saja yang dilakukan, agar warga panggilan, khususnya panggilan, tahu nih Bahwa di sini ada lho, bank yang memang ringan, tidak seperti bank collector Nah, ini usaha-usaha yang kita lakukan adalah Pertama, kita harus punya juru standar operasional Ini melaksanakan jadar operasional, khususnya adalah pada UMKM Khususnya yang mikro saja Nah, kita akan menemukan mikro ini adalah melalui sosialisasi kepada lembaga-lembaga di lingkungan masjid dan sebagainya Nah, kalau misalnya kita berusaha di masjid itu adalah hanya untuk ibadah Padahal di masjid itu adalah momen semua kegiatan bisnis juga ada Kita ingin ada pertemuan-pertemuan misalnya dengan di kecamatan, ibu-ibu, PKK Kita akan cuma masuk Ada kemudian di desa, kita akan masuk Bagaimana sih untuk meningkatkan usaha mikro mesil ini Supaya bisa kita kerjasama Nah, tujuannya adalah untuk mensejahterakan bagaimana sih pemberdayaan ekonomi umat Nah, dengan adanya pemberdayaan ekonomi umat Yang dulunya mungkin saja orang itu adalah selalu minta Tapi kalau misalnya ada keinginan berapa usaha yang sebenarnya butuh untuk kegiatan usaha ini modalnya berapa Kalau modalnya saja misalnya untuk nih 1 juta Ya sudah nih dengan 1 juta ini Sanggup nggak untuk setiap minggunya itu Mau ada keuntungan itu nabung Begitu nabung, misalnya nabung 50 seminggu sekali Nah, kita ingin pertemuan itu adalah di masjid seminggu sekali Nah, kemudian setelah seminggu sekali itu kumpul, setelah kita kasih Sanggup nih lingkungan semuanya ini adalah untuk melakukan pertemuan di masjid Nah, tujuannya apa di masjid? Selain kegiatan keagamaan yang jalan, kegiatan ekonomi juga jalan Nah, kalau misalnya kegiatan ini jalan Kita akan lihat Kalau misalnya di lingkungan itu adalah Misalnya sampai dengan 30 orang Dia pinjem, misalnya dengan 1 juta Sanggup akan menabung Untuk di perhitungan dengan cicilan seminggu sekali adalah misalnya 50 ribu Kan otomatis selama 1 bulan sudah 200 ribu Nah, angsuran itu sudah Dari situ Ada Nah, kalau misalnya seminggu sekali aja Depiturnya tidak aktif ke masjid Ada 2 kemungkinan Kemungkinan Nggak datang ke masjid itu dia takut Punya utang Punya utang Tidak bisa nabung Atau satu laginya Kalau dia sakit Nah, kalau sakit Kita tidak jadi masalah Kita dari tim itu adalah datang Kita nengok ke rumahnya Kalau betul-betul sakit Ya, nggak usah kita kaki dulu Mungkin saja nanti Setelah sekembut Nah, ada Nah, itulah beberapa hal yang ingin kita kembangkan di dalam BPR Saya yakin ini adalah Pengalaman saya di Cilbon Kemudian di Pasik Dan di Serang pun kita ada lakukan yang berdana menjaga Nah, program tersebut Pak Apakah memang baru menjadikan satu rencana Bapak setelah jadi pimpinan di BPR ini Atau memang sudah dilakukan? Rencana itu sebenarnya sudah dilakukan pengalaman-pengalaman di? Enggak Kalau yang disini Maksudnya Pak, ini Untuk yang mendepat BPR akan dicerapkan dari panggilan Bapak itu Karena mungkin Enggak mungkin Bapak juga menerapkan sesuatu program Melunturkan tanpa ada pengalaman dulu Betul-betul Nah, dari pengalaman itulah Menjadikan satu guru Betul Yang sangat berharga Nah, pertanyaannya gini Pak Sebenarnya masyarakat sederhana Bicara Pak Bicara jaminan Pak Nah, ini Batangnya kalau kebeperkan Bang Bumi seharus punya sertifikat Bawa sertifikat itu maju ke murah Betul-betul Nah, begini Pak Tadi Bicara jaminan Yes, katanya Tanpa jaminan A-nya menjadikan satu ikatan moral saja Bicara bunga Namanya punya hutang Kan harus Masa 100 ribu Bayi sehari-hari Tidak mungkin Betul-betul Jelaskan Nah, suku bunga Yang berjalan Untuk usaha mikro ini Ini juga sudah kita turunkan Yang tadinya cukup tinggi Jadi Ini adalah 2,5% 2,5% Per bulan Per bulan Per bulan Maksudnya enggak jauh Enggak jauh Kan ada-ada Bang Emo Jika ada Dari pada 3-5% Itu mah Bukan lawan Pak Itu sebenarnya Menyesalkan Makanya Tapi warga kan Pengen instan Pak Ada Pak Ini warga Ini Bang Tunis Bapak Bilih Bancara Karena Bang Tunis Tinggalnya Di rumah yang Agak Gumuh Jadi Urusan dengan Bang Berdekatanya Bang Tunis Harus ada Pasatannya Dicek Kalau Bang Emo Kan Betul-betul Bagaimana Contoh Mitigasi Itu perlu Kita harus Pas pandan Jangan sampai Nanti Mungkin saja Kalau baru pertama Akan kita Lihat Jangan sampai Gini Kita Memberikan Modal Tapi kita Tidak tahu Usahanya Tidak tahu Tempat tinggal Tidak tahu Nah ini Risiko Tapi kalau kita Dengan silaturahim Datang Ada mau pinjam Misalnya sejuta Kemudian Bagaimana tempatnya Ada usahanya Yang penting Usahanya Itu adalah Betul-betul Yang sampai Adalah Usaha Berhombongan Terima kasih Sama-sama Pak Sampai jumpa Nanti Dengan acara Bang Komis berikutnya Masih seputar BPM Agar Nanti Lebih Maju Lagi UMKM Kemudian Juga ada Produk-produk Yang sebenarnya Nanti Kita akan Disini pun Ada Nanti Akan kita Lunsurkan Bagaimana Si produk Tentang Talangan Umroh Haji Dan sebagainya Bahwa ini Adalah Peluang Untuk Bisnis Kita Di BPR Kedepan Supaya Lebih Maju Lagi